Sedara mantan Bupati Tambraw 2 periode yang juga selaku bakat calon Gubernur Papua Barat Daya Gabriel Asem menyatakan perlu untuk melakukan pembenahan dalam hal pembangunan agar Provinsi Papua Barat Daya menjadi selangkah lebih maju lagi. Gabriel Asem menyebutkan salah satu visi misi yang diusung dirinya dalam proses pencalonan kali ini adalah bagaimana membawa Provinsi Papua Barat Daya selangkah lebih maju lagi melalui progres pembangunan yang cepat dan terukur. Ia mengakui proses pembenahan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan, keberanian, dan kerja keras semua pihak. Namun demikian ia mengaku optimis bisa menghadirkan lebih banyak buah-buah kebaikan di Provinsi Termuda ini. Hal itu kata dia berangkat dari pengalamannya menjadi Bupati di Tambraw yang telah meletakkan dasar pembangunan dari yang dulunya Tambraw tidak memiliki apa-apa sampai sekarang semua bisa mendapat kemudahan. Oleh karena itu ia mengaku saat ini tengah menjalani semua proses yang ada di partai politik dengan mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon gubernur Papua Barat Daya dengan harapan sejumlah partai politik yang ada dapat memberikan dukungan kepadanya. Tidak mendahului keputusan partai, ia mengakui sangat optimis sejumlah partai yang sudah dilakukan pendaftaran akan memberikan rekomendasi atau dukungan kepadanya sehingga bisa mengikuti bursa pencalonan sebagai kontestan dalam Pilkada Gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 ini. Ya, tingkat 5 partai yang saya sudah daftarkan itu ya, artinya sesuai dari syarat yang diinginkan oleh masing-masing partai politik itu ya kita harus mendaftar di tingkat bawah ya, begitu, di tingkat DPD atau DPW. Karena itu berkejaran sampai ke atas ya, tetapi untuk rekomendasi itu ya nanti di masing-masing partai politik ini mereka akan survei. Jadi kita semua kandidat yang ada ini siapa yang punya elektabilitas tinggi, popularitas, dan seterusnya itu baru bisa mendapatkan rekomendasi partai politik. Jadi tetap kita kerja-kerja politik tetap berjalan, terus melakukan pencitran, kemana-mana supaya semakin dikenal oleh seluruh misalkan yang ada sehingga saatnya nanti kalau lembaga survei mau survei, nah itu kita punya tingkat popularitas atau elektabilitas ini semakin tinggi, maka ya pasti yang sendirinya partai politik menjatuhkan pilihan ke saya. Secara umum yang mendorong Bapak untuk maju ke Papua Barat Daya 1 dengan visi-visi Bapak, secara umum saja Bapak? Ya, saya pikir secara umum untuk mendorong Bapak maju ke Papua Barat Daya ya, Papua Barat Daya harus selangkah lebih maju, harus ada perubahan. Kita tidak bisa hidup dengan kota yang terlalu padat, yang bencana banjir dan seterusnya, atau padat nanti atau masyarakat di mana-mana, tidak. Kita mau pengimbangan kota itu istanahat menjadi sebuah ibu kota provinsi. Masih banyak yang diinginkan, dibutuhkan oleh seluruh masyarakat provinsi Bapak maju ke Papua Barat Daya yang kita harus menang. Ya, bukan memulai baru, tapi yang kurang kita lengkapi, kita benar, kita perbaiki. Yang sudah bagus, kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Keberhasilan Bapak sebagai orang nomor satu, waktu memimpin di Tamro itu menjadi acuan? Ya, saya pikir itu menjadi ukuran ya. Kalau saya tidak berhasil, ya, saya tidak lakukan sesuatu di Tamro, berarti saya juga mau untuk mencalonkan diri. Tapi saya pikir, S-A-Star di Tamro itu kan dari nol, ya. Tidak ada apa-apa. Ya, tapi sampai sekarang, ini kantor juga representatif, segala macam semua. Jalan dulunya tidak ada. Orang bisa berjalan kaki berkilo-kilo, tetapi sekarang, atau berhari-hari, sekarang hitungan minjam saja, 3-4 jam sudah tiba di Tamro. Begitu. Bistik tidak ada, Bistik sekarang ada. AIC tidak ada, sekarang ada. Dan seterusnya. Masih banyak hal-hal yang kita lakukan, atau karena pendidikan kesehatan tidak ada, sekarang ada. Dari survei di lapangan, untuk saat ini, ya, Bapak inilah, untuk dukungan dari masyarakat, dan doa masyarakat sendiri, harapan itu pasti Bapak ingin, mereka ingin Bapak ada. Bagi masyarakat, dan senang sama saya, ingin mendukung saya, pasti menjatuhkan pilihan. Tidak boleh kita terbukir, pasti. Mereka jatuhkan pilihan. Anggraini Sumbung, CWM Channel.